Ini loh, ongkup, ongkup Nanti balennya anak-anak Bala, disuruh tenggak Menengah itu, teleponu Youtube Oke Halo, apa kabar teman-teman semuanya Semoga baik ya Kali ini, aku bersama rombongan tetanggaku Ini teman-teman Mau iring-iring kemanten Jadi, tetanggaku ada yang punya hajatan Pihak lelagi Ini mau berangkat ke mempelai wanita Mau iring-iring kemanten Aku diajak Ini naik angkot Mobil angkot ini Seru Rame-rame Bismillah, ini baru mulai berangkat ya Ikuti terus ya Perjalananku kali ini Nanti aku akan meliput Prosesi Temu panggih kemantennya di sana Oke Ikuti keseruannya Ini kita sudah tiba di alamat mempelai wanita ya Halo, cantik Ini kita masih menunggu di luar ya Belum diperbolehkan masuk Karena pengantin belum siap Masih dirias katanya Nah, ini sudah diperbolehkan masuk Jadi kita mengambil hantaran atau buah tangan pernikahan yang kita bawa dari rumah Semuanya mengambil satu-satu Aku bawa yang ringan aja deh Yang enteng Halo Mbak Win, lihat kamera Hantaran diterima dulu oleh tuan rumah Jadi nanti baru lanjut ke prosesinya Ini mempelai wanita sudah terlihat keluar dari rumah Mau menuju ke area untuk acara Pengantin berias sudah siap Terlihat ibu berias mempersiapkan dulu perlengkapannya Ini prosesi temu panggihnya sudah dimulai Perlahan mempelai maju pelan-pelan Kemudian saling bertukar kembar mayang untuk pengiringnya Yaitu pager bagus dan pager ayunya Kemar mayang menandakan mempelai masih jejaka dan perawan Jadi masih lajang gitu ya Belum pernah menikah Terlihat ibu berias memberi arahan kepada kedua mempelai Apa prosesi selanjutnya Posesi selanjutnya adalah Balangan gantal Yaitu kedua mempelai saling melempar daun sirih Yang diisi dengan berbagai racian Yaitu bunga pinang, kapur sirih, gambir, tembako Yang diikat dengan menggunakan benang lawi Kemudian ini mempelai wanita memberikan salam kepada mempelai lagi-lagi Selanjutnya mempelai pria menginjak telur dengan menggunakan kaki kanan Ini mengandung arti bahwa pengantin wanita sudah resmi menjadi istrinya Dan mempelai pria sudah berhak atas kesuciannya Selanjutnya adalah wijian Yaitu mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria sebagai tanda bakti istri kepada suami Selanjutnya mempelai wanita berjalan mengelilingi mempelai pria Ini sambil tersenyum dan diikuti dengan pandangan mata dari suami Sambil tersenyum Sepertinya ini mengikuti adat apa ya ini ya Adat India juga, campuran Jawa dan India Selanjutnya orang tua Dari mempelai wanita memberikan minum kepada kedua mempelai Prosesi selanjutnya adalah sinduran Yaitu kedua mempelai diikat dengan kain sindur Ini artinya melambangkan bahwa kedua mempelai akan diikat menuju ke pelaminan Yang akan dituntun oleh ayah mempelai wanita Tujuannya orang tua akan memberikan jalan Menunjukkan bahwa jalan menuju ke pelaminan atau rumah tangga mereka Dengan jalan yang benar Dan ibu akan mendorongnya atau membobongnya dari belakang Kemudian ini diikuti rombongan pengiring penganten pria ya Memasuki rumah yang punya hajat Itu CS itu Halo 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 Teman-teman ini memang sengaja aku liput ya Aku rekam karena aku lihat dari pihak keluarga Kayaknya gak ada yang merekam Maksudnya dari pihak yang pria ya Mempelai pria gitu Gak ada yang merekam gitu Atau mengabadikan Sayang banget ya Momen-momen yang indah Momen-momen yang membahagiakan Gak direkam atau Gak disimpan gitu ya Ini bisa untuk kenang-kenangan nanti Jadi aku liput Nanti aku post ke youtube Biar tersimpan Jadi mudah dicari nantinya Ya ngevlognya sih ya Ala-ala aku sendiri aja deh Karena memang bukan seorang pranoto coro ya Ini sudah memasuki rumah Jadi pelaminan ada di dalam rumah Prosesi selanjutnya adalah Pangkon dan timbangan Jadi bapak memangku kedua mempelai Bahwa mereka sama-sama seimbang Tidak dibedakan menantu dan anak Selanjutnya adalah tanam jeru Yaitu bapak mendudukkan kedua mempelai di pelaminan Maksudnya mereka menjadi pasangan yang mendiri Prosesi selanjutnya adalah kacar kucur Yaitu Ya Pengantin lagi-lagi akan memberikan Simbolik Kayak beras kuning gitu Dituangkan Ke kain sindur Mempelai wanita Akan menerimanya Itu sebagai simbol bahwa Suami akan memberikan nafkah sepenuhnya Kepada istrinya Dan istri akan menerimanya Dan menyimpannya Mengelolanya Dengan baik Selanjutnya akan diserahkan ke orang tuanya Untuk disimpan Teman-teman ini selanjutnya adalah Prosesi tulangan Yaitu kedua mempelai Saling menyuapi Dan memberi minum Yang maknanya Mereka adalah Saling menghormati Mengasihi dan rukun harmonis Di dalam rumah tangga Kamputnya masnya dengan mesra Sanggutnya berusul-mesul Soalnya lebih 30 tahun jarak Terima kasih 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 Prosesi selanjutnya adalah Sungkeman Dan ini Harus melepas semua Senjata atau atribut Jabatan dan lain-lain Ini akan sungkem Kepada orang tua Pertanda anak itu Bergati Kepada orang tua Serta memohon doa restu Supaya rumah tangga Yang akan dijalannya nanti Menjadi Sakinah Mawadah Warohma Aku ikut foto Buat kenang-kenangan Prosesi temu panggih mantan Sudah selesai Sekarang Menginjak ke resepsi Pernikahan Ya biasalah Biasanya itu ada Sambutan-sambutan Kayak gitu Wujangan-wujangan Untuk mempelai Berdua Kepada doa-doa Yang dipanjatkan Untuk mempelai Berdua Dalam rumah tangga Nantinya Assalamualaikum 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 Ini acara pembukaan Sudah dimulai Assalamualaikum Assalamualaikum Kemudian Ini adalah Sambutan Dari wakil Mempelai pria Ini adalah Sambutan dari Pihak mempelai Wanita Kemudian Langsung disambung Dengan Pembacaan Doa Pernutup Dengan demikian Acara inti Dari resepsi Pernikahan Sudah berakhir Kemudian lanjut Dengan acara Ramah Tamah Laper Mari makan Alhamdulillah Acara berjalan Dengan lancar Tipe saatnya Untuk pulang Membawa oleh-oleh Terima kasih Teman-teman Sudah mengikuti Perjalanan Aku hari ini Iring-iring Pengantin Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa Jangan lupa Subscribe ya Teman-teman ya Mohon dukungannya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa